Pursa rekonstruksi pembunuhan Delis Sulistina, siswa SMPN 6 Tasik Malaya, yang dibuduh ayahnya sendiri di gelar kami siang. Rekonstruksi dilakukan di sejumlah lokasi dengan 36 adegan di peragakan pelaku. Lokasi pertama rekonstruksi pembunuhan Delis dilakukan di sebuah rumah makan di Jalan Laswi, di mana korban menemui sang ayah di tempat kerjanya, dan kemudian sempat terjadi cekcok di dapur rumah makan. Rekonstruksi dilanjutkan ke sebuah bangunan kosong yang berjarak hanya sekitar 50 meter dari lokasi pertama. Di sini pelaku bernama Budi Rahmat, yang merupakan ayah korban sendiri, memperagakan sejumlah adegan, termasuk membekap mulut dan mencekik leher korban hingga tewas. Pelaku sempat meninggalkan jasad korban, sebelum kemudian kembali dan membawa jasad korban untuk dibuang ke dalam gorong-gorong SMP Negeri 6 Tasik Malaya, agar terkesan korban meninggal karena terseret air. Setelah 36 adegan diperagakan, polisi menyimpulkan kejahatan korban tergolong dalam pembunuhan berencana. Nah teman baru, tadi kita cocokkan antara apa yang diputarakan di berita acara dan kita cocokkan di TKP dengan apa yang digambarkan di TKP dan kita menemukan fakta baru. Ternyata ada jeda dari antara dia membekap, kemudian dia menghilangkan nyawa itu dengan dicekik. Sebenarnya di situ ada kesempatan dia untuk tidak melakukan mencekik sampai dengan meninggal dunia. Maka dari itu kita tambahkan pasalnya menjadi 3.40 atau pembunuhan berencana. Delis Sulistina sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya sebelum jasadnya ditemukan di gorong-gorong depan sekolahnya pada akhir Januari 2020. Pelaku yang tak lain ayah korban, membunuh korban karena jengkel, korban terus meminta uang 400 ribu rupiah untuk studi wisata. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, kontributor INews melaporkan.